Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Review materi tentang regresi logit binar. Regresi logistik binar atau logit binar, sama saja. Berikut contoh variable Y dalam suatu penelitian mengenai seseorang membayar zakat di bayi tulmal atau tidak. Ini menjadi variable Y-nya atau variable terikat dalam regresi kita punya variable Y dan variable X. Y-nya adalah terikat atau dependent atau yang dipengaruhi. Nah, berikut ini adalah pertanyaannya apakah responden ini membayar zakat, pernah membayar zakat di bayi tulmal? Lalu jawaban kemungkinannya ada dua, ya atau tidak. Atau kita bisa coding, kemungkinan jawaban responden adalah yes or no atau 1 dan 0. 1 kalau Y, 0 kalau tidak. Nah, ini bersifat kategorik. Maka, variable Y yang kategorik kita enggak pakai regresi linier, tapi pakai regresi logit. Karena dia kemungkinannya ada dua, kategoriknya ada dua level, maka disebut regresi logit binar. Itu bedanya variable, eh sorry, bedanya regresi linier dengan regresi logit binar. Terletak pada apa? Pada typical variable Y-nya. Kalau variable X-nya gimana? X-nya tidak ada syarat apapun, ya. X-nya boleh untuk menglogit binar, mau X-nya campuran numerik kategorik, atau X-nya hanya numerik saja, atau X-nya hanya kategorik saja, itu boleh. Yang pasti ini tadi, variable Y-nya itu bersifat kategorik. Kalau regresi linier, juga tidak ada ketentuan variable X-nya harus numerik semua, atau harus kategorik semua, itu bebas. Kemudian berikut adalah contoh variable Y dalam beberapa penelitian. Variable terikat atau variable Y yang bersifat kategorik, ya. Yaitu misalnya, yes or no membeli kosmetik halal. Lalu, maksud ataukah lancar seorang nasabah yang meminjam uang di bank. Lalu, ya atau tidak, akan berpindah ke rekening bank syariah, bagi yang belum punya rekening bank syariah. Lalu, ya atau tidak, seseorang mahasiswa ini lulus di bawah 4 tahun, ataupun paling tidak 4 tahun, 4 tahun ke atas. Kemudian, salah penelitiannya yang ada di bidang ekonomi Islam, misalnya di sini adalah, bagaimana preferensi masyarakat pesantren terhadap bank syariah? Jadi, nanti variable Y-nya, apakah responden, yaitu masyarakat pesantren ini, punya bank syariah atau tidak? Punya rekening bank syariah atau tidak? Jawabannya akan yaitu tidak kategorik, maka pakai regresi login. Lalu, ada juga, prediksi kepatuhan menunaikan zakat mal. Ya atau tidak menunaikan zakat mal. Respondenya siapa? Respondenya adalah, muzaki yang memang sudah kena nisop zakat mal. kemudian yang keempat ini, analisis faktor yang mempengaruhi nasabah non-muslim, dalam menggunakan jasa bank syariah. Ini seperti yang nomor 2, tapi dia, respondenya adalah nasabah non-muslim. Karena, penasabah non-muslim ini juga menggunakan rekening bank syariah, lalu menarik untuk dianalisis kenapa mereka menggunakan jasa bank syariah. Faktor apa sih yang mempengaruhi mereka? Ini contoh adalah, contoh dari penelitian menggunakan regresi logit. Lalu, ini contoh-contoh yang lain. Ini tadi contoh yang di awal saya berikan. Apakah pernah memberayar zakat di Baitulmal? Memberayar zakat di Baitulmal, kemudian ini sini variable X-nya. Ada variable tentang budaya, lalu motivasi, peraturan, pengetahuan. Ada 4 variable X yang dianalisis. Lalu di sini ada signifikansi, semuanya signifikan, karena p-value-nya ini di bawah 5%. Kemudian, eksponen B ini merupakan nilai odds ratio. B ini merupakan nilai koefisien regresi. Dapat dari sini. Ini rumusnya adalah E pangkat beta. Jadi, untuk mengartikan koefisien regresi, kita perlu membuat odds ratio dulu atau E pangkat beta ini. Nilai ini tidak bisa kita langsung artikan. Kita harus membuat nilai odds ratio di sini. Begitu. Kemudian, ini adalah persamaan. Ini persamaan regresi logit. Contohnya, regresi logit. Seperti ini, persamaannya. Kalau biasanya kan langsung Y sama dengan beta 0 plus blablabla. Kalau di sini, seperti ini. Ini bisa disebutkan menjadi Z. Z is sama dengan logaritma natural dari apa? Pi dibagi 1 min P. Pi ini adalah apa? Pi merupakan probabilitas. Probabilitas Y sama dengan 1. Di sini contohnya adalah persepsi responden terhadap bokap uang. Berlilai 1 untuk menerima bokap uang. Maksudnya, setuju dari bokap uang. Dan 0 kalau dia menolak untuk menolak tentang konsep bokap uang. Nah, berarti Pi di sini merupakan probabilitas seseorang menerima bokap uang. Dan 1 min P merupakan probabilitas seseorang tidak menerima bokap uang atau menolak bokap uang. Gitu. Lalu, ini persamaannya ya. Persamaan regresi logit. Z ini tadi merupakan apa? Kayak ingat lagi, len dari Pi dibagi 1 min P. Nah, ini persamaan regresi logit. Z sama dengan dimana Z adalah ini. Kemudian, mengenai metode estimasi. Pada regresi linear, di mana variable Y-nya adalah bersifat numerik, kita menggunakan, oh, bukan kita menggunakan. Kita tahu bahwa regresi linear ini menggunakan metode OLS atau M-K-T dalam mengestimasi parameter regresi. Dalam mengestimasi nilai beta. Nah, dalam regresi logit, oh iya, regresi logit itu biasa juga dibandingkan dengan regresi probit. Kalau seseorang mengenalasi regresi logit, biasanya juga sama regresi probit sekalian. Regresi logit. Kalau di sini ya, regresi logit ataupun probit, ini bukan pakai metode OLS, tapi namanya metode Maximum likelihood untuk mengestimasi si beta I. OLS atau M-K-T ini nama metode untuk mengestimasi, untuk menghitung nilai beta. Beta itu adalah apa? Estimasi, oh sorry, beta itu adalah apa? Parameter regresi. Jadi, untuk menghitung parameter regresi, estimasinya itu, dia pakai metode maksimum likelihood kalau yang regresi logit. Kemudian, ada juga distribusi probabilitas di sini. Untuk regresi logit, itu didasarkan pada distribusi probabilitas logistik. Kalau yang regresi linear, ini menggunakan distribusi probabilitas normal. Kemudian, regresi probit, ini juga menggunakan distribusi probabilitas normal. Kemudian, untuk menginterpretasikan, tadi saya sudah menyatakan bahwa nilai beta itu tidak bisa diartikan. Di sini, nilai betanya ini harus dihitung nilai E pangkat betanya untuk bisa diartikan. Atau ini disebut sebagai odds ratio. Kemudian, di sini contoh output dari FU, tentang regresi logistik. Nah, menuliskan persamaannya adalah sebagai berikut. ZI sama dengan koefisiennya beta 0 ditambah dengan nilai beta 1 ini beta 1 X1 plus beta 2 X2. Di sini simbolnya Z, bukan Y. Di mana Z adalah apa? Z adalah len dari P1 dikurangi 1 min P1. Ini sudah saya nyatakan tadi tentang odds ratio. Misalkan, didapatkan nilai beta 1,45. Maka, odds ratio adalah E pangkat 1,45. Ini ya, rumus dari odds ratio. Atau kalau kita tuliskan eksponen dalam kurung beta. Sama saja ya, E pangkat atau eksponen dalam kurung ini sama. Lalu, prediksi menggunakan persamaan regresi. Tadi diketahui bahwa X1-nya adalah pendapatan, X2 adalah status menikah, dan variable-nya adalah status kepemilikan rumah. punya rumah atau tidak. Ini adalah pendapatan X2-nya adalah status menikah. Misalkan, diketahui ada si A, dia pendapatannya 10 juta, kemudian dia sudah menikah. Berarti, di sini X1-nya sama dengan 10, kemudian X2-nya adalah 1, karena sudah menikah. X2 ini sama dengan 0, kalau dia belum menikah. X2 ini merupakan variable, ini ya, X2 ini merupakan disebut sebagai variable dummy. Dummy itu kalau variable X-nya itu bersifat kategorik. Status menikah itu kan kategorik ya, menikah atau tidak, 0 atau 1. Kemudian, kita bisa masukkan ke dalam persamaan Z ini, persamaan regresi, X1-nya 10, karena pendapatannya 10, dan X2-nya sama dengan 1, karena dia sudah menikah. Lalu, dikalikan saja 10 kali sekian, dan menikah berarti 1 kalikan sekian. Hasilnya adalah ini, lalu, dijumlahkan hasilnya sekian, ini adalah nilai Z-nya. Kemudian, probabilitasnya adalah sebagai berikut rumusnya. Peluang dia memiliki rumah berapa? PI sama dengan E pangkat ZI dibagi dengan 1 plus E pangkat ZI. Berarti, kalian hitung dulu nih ZI-nya sekian, berarti dihitung E pangkat 0,726, ini sama dengan berapa? Kalian wajib mencoba menghitung dengan kalkulator masing-masing ya, atau kalau pakai HP harus punya kalkulator yang scientific, scientific kalkulator. Nanti, selainnya berapa dicosokkan dengan ini betul atau salah? Karena nanti ada soal hitungan. Kemudian, didapatkan bahwa PI sama dengan 0,6739 dikalikan 100% sama dengan 67,39. Inilah peluang si A yang dia punya pendapatan sekian dan sudah menikah untuk memiliki rumah. Peluangnya sebesar sekian. Oke, demikian review tentang regresi logit. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.